Marat jadi lokasi bunuh diri, Jembatan Barelang Batam di Rukiah. Warta Kepri, Ko, Aidi, Jembatan Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Kepri, akhir-akhir ini sering dijadikan lokasi bunuh diri. Berdasarkan data Basarnas tahun 2024 ini, ada lima kasus bunuh diri dengan empat orang meninggal dunia dan satu selamat. Untuk meminimalisir kejadian serupa yayasan Anubuah Batam menggelar kegiatan Rukiah di Jembatan Ibarelang. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah tindakan bunuh diri yang marat terjadi di Jembatan Ikonik Kota Batam tersebut. Kegiatan Rukiah itu dimulai dengan pelaksanaan salat hajat dua rakaat oleh seorang ustas dari Yayasan Anubuah Batam. Setelah salat hajat, dilanjutkan dengan salat gaib dan dilanjutkan memanjarkan doa keselamatan dan ketenteraman di area Jembatan Barelang. Kemudian kegiatan itu dilanjutkan dengan penyiraman air yang telah dibacakan doa-doa. Penyiraman air yang telah didoakan itu dilakukan di sepanjang tepi Jembatan Barelang. Ketua Yayasan Anubuah Batam, Chandra Pepus Ponegoro mengatakan dirinya tergerak untuk merupiah Jembatan Barelang karena lokasi tersebut kerap dijadikan lokasi bunuh diri. Selain itu beberapa pasien rupiahnya juga kerap mendapat bisikan untuk mengakhiri hidupnya di lokasi itu. Jadi pasien yang kami tangani bercerita terpanggil dan dibisikkan untuk mengakhiri hidupnya di lokasi ini. Puluhan orang mengatakan seperti itu mereka tinggal berbagai daerah di Batam, kata Chandra, Jumat, 19 Juli 2024. Kemudian saya juga prihatin atas apa yang dibaca di media, banyak kasus bunuh diri. Saya juga merasa terpanggil dan empati terhadap rekan kepolisian, di PAM BP Batam dan Basarnas yang susah payah bertindak untuk membantu pencarian, tambahnya. Chandra menyebut, bunuh diri dalam Islam merupakan dosa besar. Selain itu pasca pelaku bunuh diri meninggal, akan meninggalkan berbagai masalah. Bunuh diri dalam Islam itu dosa besar. Masalah tidak selesai dengan bunuh diri. Orang yang meninggal akibat bunuh diri meninggalkan hutang dan masalah bagi ahli waris, ujarnya. Chandra menyebut salat gaib yang digelar di atas jembatan barelang itu untuk mendoakan orang yang meninggal di daerah itu sebelum jembatan barelang dibangun. Tadi saya salat gaib, mungkin dulu ada yang meninggal di sini atau kapal zaman dulu yang terseret di sini. Kita sebenarnya lewat di atas lokasi orang. Bisa diibaratkan rumah, jadi ketiga beraktivitas di atas mereka risau dengan aktivitas manusia. Kita salat di sini. Kami doakan, beri al-fatihah, ujarnya. Biar lebih paham, simak sampai akhir video, sumber video Chandrapepus Ponegoro. Setara pribadi melakukan segi, jadi sebenarnya kan saya di Anggai Sari itu ada klinik, klinik panggungnya. panjang tahun kelihatan 20 sampai sekarang itu banyak pasien-pasien yang terbiak itu. Mereka juga banyak yang di wilayah, mereka juga di wilayah sini. Mereka juga di wilayah sini. Mereka juga di wilayah sini, di sepupang, di bumbur. Jauh pokoknya dari lokasi ini. Nah, ketika mereka mengalami. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Amrod atau Bapak Amrod atau Bapak Kampos Pol, Kepala POS Pengawasan Bapak Satu Kali Lang. Jadi, pertama terima kasih kepada Bapak Kampos Pol, Bapak Amrod, kepada teman-teman sepa yang berhadir. Yang pertama, saya jadi Yayasan Anubah Batam. Jadi, Yayasan Anubah Batam itu ada klinik untuk rekam dan bujian. Ya, rekam dan bujian. Nah, alhamdulillah saya di Batam Ujah sejak tahun 25. Kemudian yang kedua, tahun 2020 sampai sekarang, pasien-pasien yang rupiah, yang mengalami depresi, halusinasi, mengalami penbahasa, kalau peranak-penbahasa kau ya, mengalami penbahasa itu, dia kuat sekali, terpanggil atau di visi-visi, kamu terjun saja, hidungmu sudah tidak ada manfaatnya, hidungmu sudah, ya pokoknya tidak berguna, kamu terjun saja selesai semua. Ya, masalahnya itu bisikan-bisikan yang didengar dari pasien, alhamdulillah, dirungah, dipobati, diterapi, sebagainya. Nah, padahal yang menjadi catatan itu, pasien itu tidak hanya satu-dua orang, tapi berpuluh-puluh orang itu, mengatakan seperti itu. Padahal mereka tinggalnya di Sekupang, yang jauh-jauh dari lokasi Sobatan Barilang ini, dari kumur, dari tibat, dari bingkong. Nah, kemudian saya bertanya, ini ada apa gitu ya, apa kok? Kok kesini, terus tiba-tiba meninggal, bunuh diri. Nah, saya prihatin membaca berita-berita di media itu, saat sekali prihatin. Jadi, satu orang bunuh diri itu kan, kalau dalam syarat Islam itu besar-besar, kemudian, masalah itu tidak selesai dengan bunuh diri. Jadi, kalau sudah mati, meninggalkan utang, meninggalkan masalah kan, yang menjadi repotan di warisnya, yang pertama, yang kedua, saya juga merasa terpanggil, merasa empati dengan rekan-rekan dari kepolisian, dari Polsek, kemudian dari Jepang, kemudian dari Basara, juga diperlukan. Tengah tengah malam, misalnya terjun, tapi jauh-jauh sangat malam. Tapi kan, kita juga manusia, al-insap, harus atau memiliki keterbatan, tapi harus berjibat, harus mencari, supaya harapannya hidup dan sudah meninggal, atau tidak ketemu, atau bahkan tujuh hari, sampai di Pulau Pecong sana. Nah, ini kan tentu, membutuhkan, membutuhkan energi, membutuhkan konsentrasi, yang sangat, yang tinggi dan ekstra. Jadi, kita ini manusia, ini kan juga punya keterbatasan. Artinya, bunuh diri itu, justru, menyensarkan bagi yang meninggal, juga bagi yang hujung, kita-kita ini, repotkan, harus mencari kesalahan-kesalahan-kesalahan-kesalahan-kesalahan. Ya, semua pihak jadi, jadi, ini, jadi terganggu, gitu. harapan saya, tadi, air yang saya siram, terlalu itu adalah air, air rupiah, yang lebih banyak dicotohkan, secara sumber-susat salam. Jadi, sudah saya bacakan, dan semua surat-surat yang memiliki keutamaan untuk merugian atur kacakan berulang-ulang selama mungkin 3-4 hari, dan setelah itu, saya baru membacakan ulang di sini sekali, tiga kali itu tadi. Nah, sebelumnya tadi ada sholat, hajat dulu, kita berdoa mohon bahwa, Al-Lilahi Mahdi Sama, Wadhi wa Mabillahi. Jadi, semua yang ada di langit bumi itu, Allah yang punya, jadi kita mohon dengan hajat itu, supaya, supaya kecepatan ini aman, ya aman dari bunuh diri, tidak ada lagi kasus-kasus itu. Kemudian yang kedua, aman juga dari kejahatan-kejahatan yang lain. Kemudian yang ketiga, tadi saya sholat, WIB, amin, WIB, 4 kali takbir, saya khususkan mungkin, kan kecepatan ini baru dibangun, sekitar tahun 1992, selama 6 tahun sampai 1998. Nah ini, mungkin dulu ada yang meninggal di sini, nggak tahu siapa, atau nelayan, atau siapa. Nah ini, kan nggak ketemu mayatnya, nggak ketemu jenazahnya, tentu mungkin, atau juga mungkin, kapal-kapal zaman dulu, yang meninggal, kemudian terus ada tempat di dalam, pulang-pulangnya mungkin di sini. Nah ini tentu kan, dia meninggalnya, boleh dibilang tidak terhormat. Nah kita sementara lewat di atas, tentu, saya contohkan, misalnya kita punya rumah, terus rumah kita diinjai-injai atapnya, jangankan orang kucing saja, kalau ada lewat bubek-bubek itu pasti kita akan marah, atau jengkel, terganggu kan. Nah begitu juga, kalau itu jenazah atau mayat, mungkin yang dulu tidak diketemukan, ya, tidak dimakamkan dengan baik, tentu juga akan risau. Nah ini supaya mereka tenang, diberikan rahmat di Allah, makanya kita sulatkan goib, kita dua kali, kita berikan hatiha, itu supaya mereka tenang. Nah kemudian, airutnya itu juga, bacaan-bacaan kurang itu kan memberikan energi yang positif, yang baik, saya siramkan itu, ya, untuk menetralisir, untuk membentengi semua, dari yang lewat jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3, jembatan 4, jembatan 5, sampai jembatan 6, supaya, zero bunuh duri, sehingga tidak terganggu. Jadi kalau ini jembatan ini jadi, angker, sakral, atau keramat ini kan, pengunjungnya juga turun, sehingga di situ ada UMKM, ada penjual-penjual, itu jadi menurun ekonominya, sehingga ini kan, juga menjadi keperhatian kita, nah ini harapannya dengan rupiah, ya, rupiah ada dua, ada rupiah orang, ya, jasad, ya, manusia, juga ada rupiah tempat, nah rupiah tempat ini, sama kita merupiah rumah, misalnya kalau kita beli rumah baru, ada namanya doa syukur, itu kan, nah itu, doa syukur, sehingga, terbebas dari hal-hal yang tidak bagus, mungkin kalau ada yang lupiah, kalau jembatan di rupiah, di doa syukur, bagaimana ada bencana, sebenarnya, rupiah itu adalah doa-doa, pembacaan, ayat syukur Al-Quran, mengharapkan ritu Allah, untuk memohon, supaya tidak terjadi bencana, itu namanya rupiah, rupiah itu dalam bahasa Arab, rupiah, yang artinya jambi-jambi, atau doa, tapi kalau dalam syariat, itu pembacaan, surat-surat rupiah Al-Quran, dan doa-doa mahturah, supaya semuanya menjadi, kalau yang terakhir kejadian itu, itu kurang kesadaran masyarakat ini, dengan problem-problem yang ada, di masa hidupnya, contohnya, kalau pribadi keluarga, kita berpengaruh, kita berpengaruh, kita berpengaruh, kita berpengaruh, jadi, larinya ke tempatan satu, untuk menurut hidupnya, itu kan memang gak bagus, kita sendiri, dengan adanya acara ini, Pak Ustaz, mohon, ya, mengadakan acara ini, ya, kemudahan, kesadaran, kesadaran, supaya, eh, betul, diperhatilah, selagi hidup di dunia, dunia, supaya yang harus juga, terbuat, supaya hidup diperhatikan. Apa, upaya yang dilakukan, untuk mencegahkan itu? Sekarang ini, upaya kita untuk, untuk kecil, kejadian-kejadian yang sudah terlalu, itu, sekarang ini, dua jam sekali kita mengadakan, satu, kita masukkan ke badan, selama ini kan, pengawasan kita, sebenarnya sudah masuk, sekarang, kita sekarang, kita berkata, jadi dua jam sekali, supaya hal itu tidak terjadi, sekarang, kita sudah berkata, saatnya pagi terjadi lagi,